Terima kasih Yang berusaha membantu itu kan dari tokoh Aceh yang diperantauan gitu Membantu Agus dalam penangkapan pelaku seperti Aji gitu kan Yang sedang proses dulu yang awalnya itu kan warga tokoh Aceh yang diperantauan Kemudian mengundurkan diri Nah ini yang membantu Agus yang pertama mengundurkan diri itu yang dari Acehnya ya Jadi itu karena apa? Karena gak sesuai dengan karakter Agus Setelah di BAP, di Selidiki, di Kepolisian Dia gak setuju juga dengan karakter Agus Itu yang pertama itu yang bantu Agus akhirnya mengundurkan diri Saya luruskan Mbak Pada saat kejadian di suatu malam pertama itu Itu kan saling komunikasi ya Antar warga yang ada di rantau Jadi langsung turun pada malam itu Dan paginya itu malam sudah kepolisi juga Tapi paginya itu kekepolisian ya Meminta 7x24 jam Nah ini bahasanya 7x24 jam Pelaku harus dapat ditangkap oleh kepolisian Kalau tidak Kami yang berhadapan dengan kepolisian Nah itu artikan sendiri Nah di dalam itu Agus masih dibela Kebutuhannya apa itu dipertanyakan Nah udah lu berobat aja dulu ini tuh Pada saat mau digalang dana Sampai ke kampung halaman Tiba-tiba dia ini datang ke tempat Novi Itu informasi Jadi makanya donasi itu dari masyarakat aja dirantau Dan ada yang di kampung itu tidak jadi Karena apa? Kita ketahui dari laporan yayasan itu Sudah ratusan juta ya belum emat itu Ya jadi kita tunggu kekurangannya Ya dan kita Kita tetap akan mengawal Agus Tiba-tiba Agus itu Pakai lawyer disitu yang marah Apa lu udah banyak duit Lu lagi sakit lu ini Enggak lawyernya nawar sendiri Nah disini kita Merasa walaupun ditawar Dia menerima Berarti dia tidak menghargai Ya tokoh-tokoh dan masyarakat aja dirantau Harusnya dia berkomunikasi dulu Ibaratnya begini Kita saudara kandung Ya Datang ada saudara Saudara Pertemanan lah Karena teman sudah macam saudara Yang mana kita utamakan Sudara kandung tidak akan lepas Sekalipun dicincang Tidak akan butuh seperti air Kan begitu Yang diharapkan oleh masyarakat aja dirantau Tapi dia ternyatanya tidak Begitu Mbak Makasih Bang Putra Indonesia mungkin Ada jawaban sedikit ya Apa alasan Bang Putra Indonesia Tidak bagian daripada membantu Agus Ada jawaban gak Bangku Karena begini Bang Saya kan dapat Informasi ya Saya juga tidak mau Gegabah BTD Cuma dari rekan-rekan Yang ada di Indonesia Jakarta khususnya ya Yang dekat dengan si Agus disitu Jadi Agus ini Diketahui dari BAP Kepolisian itu cerita Saya juga dapat cerita itu Agus ini Mentang-mentang jadi sebagai Pimpinan lah Jadi modelnya Angkat bau busung dada Hingga orang-orang dipecat Itu tidak ada Berlaku dari adab kami Justru kalau ada Tetangga-tetangga Ataupun Orang di bawah dia Harusnya dia ayomi Ya dia Dia apa Nasehati Bukan hingga orang dipecat Nah itu salah satu Kemarahan Yang kedua Lagi diurus oleh Toko masyarakat Aceh Tiba-tiba dia pakai lawyer Sok banyak duit Terakhir ditanyakan Tidak Lawyer yang datang Terus kenapa kamu terima Jadi kamu gak menghargai kami Dia gak jawab Nah jadi Disitu merasa Tidak dihargai Orang itu datang Bertanya gitu-itu Ceritanya Makasih Siap abangku Bapak Putra Indonesia Saya Terima kasih Terima kasih.